Honda di musim 2024 ini nampaknya menemui jalan buntu, performa mereka tidak jauh dari penampilan mereka di tahun-tahun sebelumnya. Mungkin bisa kita katakan lebih buruk lagi, 4 rider mereka hanya bisa bertarung di barisan belakang, jangankan bersaing untuk menang. Di sesi kualifikasi pun mereka menempati 4 rider terbawah di grade, luka marini bahkan tertinggal 1,1 detik dari peringkat 1 pole position. Tapi setidaknya Honda musim ini diuntungkan dengan aturan konsesi, jadi mereka bisa leluasa melakukan pengetesat motor mereka. Seperti ungkapan yang terkenal ini, boleh jadi kau membenci sesuatu sedangkan itu baik untukmu, dan boleh saja kau menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Rengkangnya Marquez ke Ducati menyadarkan Honda bahwa mereka tidak harus bergantung dengan Marquez. Adakalanya Honda harus membuat pilihan sulit demi masa depan mereka lebih baik.